Dana itu untuk kegiatan pembangunan sama pembelayaan, tapi yang saya tahu ya itu Pak, yang saya tahu, cuman kan kelebihan saya, karena itu enggak menangani langsung kan gitu, terlalu percaya sama ya itulah sama. Pak, pengelola, akhirnya sayang. Baca Subarnas, Kepala Pekon Kota Waringin, Kecamatan Adiluwi, akhirnya dicebloskan ke penjara. Ia disangka menyelewengkan alokasi dana desa ADD tahun anggaran 2019 sebesar 389,5 juta rupiah. Baca ditangkap penyedit unit tipikor Satreskrim Polres Pringsewu pada hari Senin 2 November 2020. Kasatreskrim Polres Pringsewu AKP Saril Paisol, mewakili Kapolres AKP Hamid Andri Sumantri, mengatakan penyidik setidaknya telah memeriksa 48 orang saksi dalam kasus ini. Dia mengungkapkan ADD Pekon Kota Waringin diperuntukkan untuk pembangunan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat. Namun dalam perjalanannya tersangka selaku kuasa pengguna anggaran diduga menyelewengkan dana ADD. AKP Saril Paisol mengatakan, dibantu Agnum Aparatur Desa, dia membuat surat pertanggung jawaban SPC dan laporan realisasi penggunaan ADD yang tidak sesuai realitas. Atas perbuatannya tersangka ditahan di Rutan Polres Pringsewu, dia dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatasan TBKOR dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Terima kasih telah menonton untuk dana yang dilakukan korupsi ini dana anggaran tahun 2019 yang mana anggaran ini kurang lebih Rp893 juta. Jadi total kerugian negara akibat tindak pidana ini Rp389 juta. Ini hasil audit daripada inspektoran. Menurut pengakuan daripada tersangka ini ada sebagian untuk membangun rumah, ada sebagian untuk belanja-belanja. Tersangka ini kita jerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dirubah atau atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi yang mana ancaman hukumannya 4 tahun maksimal seumur hidup. Dari Pring Sewu Yuda Haryono melaporkan.